Ini adalah peluru atau disebut juga amunisi. Benda ini yang memungkinkan senjata api bisa menembak. Senjata secanggih apapun tidak akan berguna jika tidak ada amunisinya. Sama seperti halnya hape canggih dan mahal tapi tidak ada kuotanya. Atau motor keren tapi gak ada yang diponcengin. Amunisi merupakan barang habis pakai. Sehingga ketersediaan amunisi yang cukup merupakan salah satu faktor penentu kemenangan dalam peperangan. Dalam sebuah pertempuran seorang prajurit bisa menembakkan puluhan atau ratusan putir peluru. Dalam situasi perang kebutuhan peluru satu orang prajurit selama perang berlangsung bisa ribuan atau puluhan ribu putir peluru. Maka suatu negara harus bisa menyediakan jumlah peluru yang sangat banyak untuk bisa unggul dalam peperangan. Bagaimana sebenarnya cara pembuatan amunisi di pabrik? Dan apakah Indonesia sudah mampu mandiri dalam produksi amunisi? Dalam video ini kita akan membahas proses produksi amunisi senjata ringan dan industri amunisi di Indonesia. Langsung saja kita mulai. Sebelum mulai, kita lihat dulu bagian-bagian dari sebuah amunisi atau peluru. Amunisi utuh seperti ini dalam bahasa Inggris biasa disebut sebagai kartrid. Bagian-bagian dari kartrid adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah proyektil atau billet. Di Indonesia, istilah yang tepat untuk bagian ini adalah pelor. Bagian inilah yang meluncur saat ditembakkan. Proyektil terdiri dari ceket dan kor. Ceket atau cangkang terbuat dari tembaga. Di dalamnya terdapat kor atau inti. Bahannya umumnya dari timbal atau timah hitam. Material ini dipilih karena memiliki densitas atau masa jenis yang besar. Dengan demikian, bobotnya lebih berat dan energi kinetiknya lebih besar. Kadang, di bagian dalam juga diberi inti berbahan baja keras yang berfungsi sebagai penetrator. Proyektil dengan penetrator baja ini disebut sebagai armor piercing. Lalu, bagian berikutnya adalah selongsong. Selongsong ini terbuat dari kuningan. Kuningan merupakan logam paduan antara tembaga dan seng. Bahan kuningan dipilih karena mudah dipentuk, namun cukup kuat untuk menahan ledakan propelan saat ditembakkan. Di dalam selongsong terdapat propelan atau orang awam menyebutnya sebagai mesiu. Saat ini, propelan menggunakan smokeless powder yang berbasis nitroselulus. Propelan inilah sumber tenaga dari peluru. Saat propelan terbakar, menghasilkan tekanan gas yang besar yang mendorong proyektil ke depan. Yang terakhir, di bagian dasar terdapat primer. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai penggalak. Primer ini berfungsi memicu pembakaran atau ledakan propelan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana komponen-komponen ini dibuat. Komponen pertama adalah selongsong. Bahan baku selongsong adalah kuningan atau beras dalam bentuk lembaran. Kuningan untuk bahan selongsong merupakan kuningan dengan great cathetered beras. Komposisinya adalah 70% tembaga dan 30% seng. Ada kadar timbal di dalamnya, namun di bawah 0,07%. Kuningan ini biasa disebut kuningan C260 atau C2600. Dari lembaran kuningan ini, dengan menggunakan proses blanking, dibuat bahan berbentuk seperti koin. Lalu, koin-koin ini dibentuk seperti mangkok yang disebut sebagai breast cup. Breast cup kemudian melewati proses yang disebut sebagai drawing atau deep drawing. Melalui serangkaian punch dan dice, breast cup ini dibentuk dengan proses deep drawing menjadi semakin panjang dan tipis. Sebelum dan di antara tahap drawing ini, kadang dilakukan heat treatment atau perlakuan panas berubah anneling. Tujuannya merubah struktur mikro logam sehingga lebih mudah dibentuk dan tidak retak. Hasil akhir dari proses drawing ini adalah silinder panjang dengan ujung rapat di satu sisi dan terbuka di satu sisinya. Kemudian, bagian yang rapat tersebut ditekan menggunakan dai atau cetakan. Proses stamping ini meratakan bagian dasar dari selongsong, membentuk lakukan sebagai tempat primer sekaligus mencetak tulisan-tulisan kode di bagian dasar selongsong. Proses selanjutnya adalah turning atau pembubutan. Bagian luar dari pangkal selongsong dibubut untuk membentuk ekstraktor groove atau lekukan untuk ekstraktor. Lekukan ini sebagai tempat bagi ekstraktor yang berbentuk kait untuk menarik selongsong setelah ditembakkan. Pada proses turning ini juga dibor lubang di bagian pangkal. Lubang ini sebagai saluran api dari primer ke ruang propelan. Proses selanjutnya adalah taper dan trim. Proses trim memotong bagian sisa sehingga panjang selongsong sesuai dengan desain. Dan proses taper memperkecil diameter bagian ujung dari selongsong sehingga berbentuk seperti botol. Setelah proses ini, selongsong sudah berbentuk jadi. Namun ada satu proses lagi yakni heat treatment atau perlakuan panas. Selongsong menjalani heat treatment yakni proses stress relieving. Tujuannya menghilangkan tegangan-tegangan sisa akibat proses drawing tadi. Selanjutnya produksi bagian proyektil. Bagian proyektil terdiri dari jaket atau cangkang luar dan kor atau inti. Bagian jaket yang berpahan tembaga, ban bakunya adalah lembaran tembaga. Prosesnya hampir sama dengan produksi selongsong tadi. Lembaran tembaga melalui proses blanking dan drawing menjadi bentuk ogif sebagai cangkang luar dari proyektil. Bagian inti yang berpahan timbal awalnya berupa gulungan kawat yang panjang. Lalu kawat ini dipotong-potong. Potongan kawat ini kemudian dimasukkan ke dalam jakang tembaga dan dipres sehingga menyatu. Selanjutnya proyektil menjalani proses finishing menjadi bentuk akhir. Misalnya penambahan profil botel di bagian pangkal dan meruncingkan bagian ujung. Yang ketiga, bagian primer atau penggalak. Primer dibuat dari bahan kuningan. Prosesnya juga sama dengan selongsong. Dari bahan lembaran kuningan, dipotong menjadi bentuk koin menggunakan proses blanking. Lalu dibentuk menjadi breast cup dengan proses drawing. Hasilnya adalah breast cup yang berbentuk seperti mangkok. Di bagian dalam dipasang anvil yang juga terbuat dari kuningan. Lalu, di bagian primer diisikan zat kimia. Zat kimia ini sensitif terhadap tekanan. Jika ditekan akan meledak. Salah satu contohnya adalah mercury fulminate. Yang terakhir adalah propelan. Saat ini, propelan umumnya menggunakan smokeless powder yang berbasis nitrocellulose. Nitrocellulose atau nitrocellulosa berbahan selulosa yang terdapat pada material organik dari tumbuhan. Bahan bakunya, misalnya kapas atau pulp. Selulosa ini mengalami proses nitrasi menggunakan asam sulfat dan asam nitrat menghasilkan nitrocellulosa. Dengan proses nitrasi ini, bahan organik seperti kapas, kain katun atau kertas berubah menjadi lebih mudah terbakar dan hampir tanpa asap dan sisa pembakaran. Contoh nitrocellulose adalah flash paper yang biasa digunakan dalam sulap. Bisa juga menjadi alat dukun. Pabrik amunisi umumnya mendapatkan propelan dalam bentuk jadi. Jadi tidak membuat sendiri. Proses selanjutnya adalah assembly atau perakitan. Primer dimasukkan di bagian belakang selongsong. Kemudian, propelan diisikan ke dalam selongsong. Lalu, proyektil dipasang di bagian ujung. Amunisi sudah jadi dan siap di packing. Sekarang, bagaimana dengan produksi amunisi di dalam negeri? Idealnya, Indonesia harus bisa memproduksi amunisi dalam jumlah yang mencukupi untuk kebutuhan TNI Polri. Dan idealnya lagi, bahan baku dan proses produksi tersebut sesedikit mungkin tergantung negara lain. Satu-satunya produsen amunisi di dalam negeri adalah PT Pindad yang merupakan BUMN. Lokasi produksinya ada di pabrik Turen di Malang. Pada tahun 2020, Pindad mampu memproduksi 400 juta putir peluru per tahun. Kapasitas produksi ini direncanakan ditingkatkan menjadi 600 juta putir per tahun. Pada tahun 2016, kebutuhan amunisi TNI per tahun adalah 114 juta putir. Ini hanya untuk latihan pada masa damai. Namun, jika terjadi perang, kebutuhan ini pastinya akan naik berpuluh-puluh kali lipat. Kementerian Pertahanan Indonesia mentargetkan pengadaan amunisi hingga 5 miliar putir hingga tahun 2023. Tentu, dibutuhkan kapasitas produksi yang lebih besar untuk mencapai target tersebut. Karena itu, Kementerian Pertahanan membuka peluang kepada perusahaan swasta yang memenuhi syarat untuk memproduksi amunisi bagi kebutuhan TNI. Salah satu yang akan membangun pabrik amunisi adalah PT Amerin Global. Perusahaan ini menggandeng tiga perusahaan dari Amerika untuk bekerja sama membangun pabrik amunisi di Indonesia. Perusahaan swasta PT Komodo Armament Indonesia juga memproduksi amunisi, bahkan dengan teknologi selongsong hybrid yang separuh bagiannya menggunakan bahan polimer. Namun, saat ini kebutuhan bahan baku amunisi di Indonesia masih tergantung bahan impor. Dari seminar melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan Dirjen Pothan Kemenhan, bahan baku amunisi sebagian besar masih diimpor. Bahan kuningan untuk selongsong diimpor dari India dari perusahaan Rastria Metal Industries yang berpusat di Mumbai. Demikian juga untuk bahan primer dan cangkang proyektil. Propelan juga masih diimpor. Propelan ini diimpor dari Norinco, China dan TELS, Australia. Dari data perdagangan dunia, tahun 2020 Indonesia mengimpor propelan senilai 1,58 juta dolar dari Belgia dan Jeku. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengimpor propelan nomor 34 dunia. Dari komponen amunisi, hanya inti timbal atau timah hitam yang berasal dari perusahaan dalam negeri, yakni PT Pindad Engineering Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT Pindad. Lalu, apakah Indonesia tidak bisa membuat kuningan sebagai bahan amunisi? Sebenarnya bisa. Di Indonesia, ada beberapa perusahaan yang memproduksi kuningan. Namun, sepertinya mereka tidak memproduksi kuningan tipe C-260 atau C-2600 lembaran yang sesuai untuk bahan selongsong. Contohnya, produk PT Prima Copper Industry yang saat ini tersedia berupa rod atau batangan dan kawat atau wire. Dan belum ada produk dengan grade C-260. Jika memproduksi khusus grade tersebut, kemungkinan harganya tidak bisa bersaing dengan produk India yang skala produksinya lebih besar. Akibatnya, amunisi Indonesia masih tergantung bahan baku kuningan dari India. Dari segi bisnis, mungkin ini hal yang wajar dan bisa diterima. Perusahaan pasti mencari sumber bahan baku yang paling murah. Namun, dari segi kepentingan strategis, ketergantungan bahan baku dari luar harus dikurangi. Maka, Indonesia terus berupaya mengurangi ketergantungan ini. PT Dahana berencana membangun fasilitas produksi propelan sehingga propelan nantinya bisa diproduksi di dalam negeri. Namun, industri pertahanan tidak bisa berdiri sendiri. Industri ini harus didukung oleh ekosistem yang mendukung. Contohnya, industri amunisi harus didukung adanya industri kuningan, timbal, baja, dan propelan. Industri propelan harus didukung industri pulp dan industri kimia yang memproduksi asam sulfat dan asam nitrat. Industri kimia juga harus didukung industri lainnya. Semua saling berkaitan. Jadi, membangun kemandirian industri pertahanan tidak bisa hanya fokus pada industri pertahanannya saja, tetapi melupakan industri pendukung sebagai ekosistem di belakangnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!